selamat menikmati sayur seperti ini tidak jauh perbedaannya yaitu kita mesti melakukan pengemburan tanah teman-teman di usia 9 hari atau 10 hari supaya akarnya cepat modot ya teman-teman cepat berkembang nah ini sudah admin lakukan ya sudah admin lakukan pengemburan di sekitar perakarannya sudah dilakukan dan admin akan share ke teman-teman semua seperti apa caranya dan mungkin mohon maaf kepada para petani master ya ini hanya sharing caranya cukup mudah seperti ini kita tinggal lubangi saja di sekitar perakaran lalu kita kasih pupuk kompos ya teman-teman lalu kita masukkan dan diuruk nah ini kalau menurut admin sih ini adalah perawatan yang wajib dilakukan bagi petani timun semangka ataupun melon ya teman-teman ataupun timun suri karena kalau di timbun seperti ini tanah si akarnya ini akan cepat berkembang ya teman-teman karena akar tanaman itu terus bertambah dia ke atas ya teman-teman jadi mesti kita tutup dengan tanah ini dari bawah sampai ke sini ya teman-teman nah nanti ini terus saja kita timbun sampai dia benar-benar habis ya karena nanti akarnya terus ke atas ya teman-teman ya teman-teman seperti ini cara perawatan timun usia 9 HST atau 10 HST baik itu timun sayur timun suri melon semangka harus dilakukan penggemburan tanah pada usia 10 HST ya kita review teman-teman ke tanaman yang lainnya ini sekedar seri saja jadi nantinya akan seperti ini ya teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati